selamat menikmati hahaha kalau di liriknya lagu Kendrick itu ada anti social extrovert nah kayaknya itu gue deh apakah sisi extrovert lo itu ditunjukkan dengan pengalaman lo waktu kuliah gue denger-denger nih lo pernah ikutan ajang beauty pageant ya gokil sumber-sumber terpercaya nah coba dong pose-pose waktu lo ikutan beauty pageant itu peragain lagi di kita ya oke sih, gini kali ya oh kalo ini cewe ladies and gentlemen i dare you to follow me today let's go, thank you hahaha gimana kalo ngobrolnya di meja ya oke, let's go nah gimana gimana enak ya tempatnya sini ya asli man, outdoor nah gue pengen nanya dong perjalanan karir lo sebagai seorang penyiar radio itu dimulai dari mana wah gokil nih gue mulai sekitar 8 tahun yang lalu 9 tahun lah jadi waktu itu ada lowongan di salah satu radio streaming di daerah Jakarta, di Kemang ya pada saat itu bayaran gue cuma Rp10.000 per jam gue siaran setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang jadi 2 jam tuh ya lo kaliin aja sebulan gue dapet berapa tuh Rp80.000, jadi gaji pertama gue sebagai penyiar radio Rp80.000 terus diaplopin lagi kan nah ngobrol tentang soal siaran radio seorang Eda di mata lo itu orangnya seperti apa sih? Eda tuh menurut gue dia sosok orang yang paling tenang dan kalo boleh jujur gue tuh iri sama orang yang punya ketenangan yang luar biasa jadi si Eda pernah siaran waktu gempa bumi gue inget banget lagi interview Raisa pada saat itu kita semua keluar si Eda tetep siaran pas gue tanya, ya ini emang pekerjaan gue bahkan dia bercita-cita untuk siaran mengumumkan hari kiamat katanya waduh kalo yang menyenangkan dari dunia siaran radio menurut seorang Mario Pratama itu apa? wah banyak banget sih selain kerjanya cuma 4 jam terus bayarannya oke banget ya jadi penyiar radio tuh menurut gue ngebuka akses ketemu banyak orang sih ketemu banyak musisi tentu orang-orang hebat, pak presiden, Joko Widodo shout out, terus juga karena kita terbiasa untuk baca dan riset jadi gue ngerasa jadi lebih pinter gitu dibandingin gue kuliah kayaknya gue gak baca apa-apa nih lebih up to date jadi lebih update gitu loh nah selain jadi penyiar, lo kan juga seorang MC nih punya pengalaman gak terlupakan gak sih waktu lo jadi seorang MC? awal pertama gue nge-MC kali ya gue waktu itu nge-MC di PRJ di boot itu boot speaker jadi kebayang gak lo? lo harus balapan suara lo sama suara boot sama audio dan di depannya juga ada brand lain jadi kita acara selalu berbarengan bener itu jadi kayak bukan MC sih sebenernya kayak apa ya woro-woro diskon nah itu sih tapi itu pertama kali gue punya uang sehari dibayar 300 ribu selama 1 bulan di PRJ gue bisa beli iPhone 5 yooohh wah ini pas banget nih ngomongin soal iPhone lo kan tau kalau jasa penyewaan iPhone seri terupdate itu udah bukan hal yang baru nih sekarang oh iya itu gue baca tuh nah tapi belakangan ini tuh ada berita soal jasa screenshot dan screen record dari iPhone untuk berbagai macam platform bahkan ada jasa tweet dari iPhone juga tuh serius man? iya nah menurut pandangan lo apa sih tujuannya? dan kalau misalnya iPhone lo banyak nih dari hasil siaran dan segala macem dari hasil nge-MC ya? iya hasil nge-MC juga lo mau buka jasa kayak gini gak? kalau buka jasa sih kayaknya enggak ya ribet gue gak bayangin ya cuman gue relate sih pada saat itu gue nge-MC betapa inginnya gitu gue ganti handphone yaitu berlogo Apple itu supaya hard cut dan martabat ini naik ya berarti sampe sekarang tuh masih terjadi iPhone tuh udah kayak sesuatu yang bisa naikin derajat lo dan terbukti kan? untuk dapetin tulisan tweet dari iPhone aja lo harus bayar kalau menurut gue kayaknya mendingan lo nabung gak sih? nabung aja ya akhirnya lo bisa beli iPhone sendiri oke siap kalau begitu kita ngobrol lagi ya? Mar, kabarnya seorang Mario Pratama ini sangat mengidolakan bim-bim slang wah gokil sih kenapa sih lo mengidolakan beliau nih? respect bim-bim jangan menangis selain karena sama-sama drummer tapi gue ngeliat mas bim-bim tuh bukan cuman sekedar seorang musisi tapi gue ngeliat mas bim-bim tuh seorang entrepreneur sih leader iya, entrepreneur iya, drummer iya, musisi iya dan living legend ya? plur, peace love, unity respect oke, sekarang seberapa ORK seorang Mario Pratama dengan fashion? wow emm, secara langsung sih gue gak ngerasa gue pemerhati fashion banget cuman jadi karena gue suka musik dan musik tuh deket banget sama fashion jadi ya secara gak langsung jadi aware gitu dari zaman dulu gue ngikutin musisi-musisi pake Macbeth misalnya ya gue pengen gitu dari musik dan video klip sih sebenernya nah, sebutin dong siapa aja musisi ikonik yang gaya berpakaiannya sangat meng-influence lo? oh Travis Barker sih terus kalo sekarang gue suka banget fashionnya Tyler The Creator sih menurut gue bahaya lo The Creator dia serius juga gak gelutin dunia fashionnya dia punya brand, clothing brand sendiri, golf yang gue suka sih oke, sekarang coba sebutkan berapa harga outfit lo? udah kayak di Citaim gue ini fashion gue ini konsepnya ala kadarnya ya ini gue thrifting sih thrifting ya di gede bagai ini harga paling Rp150.000 terus celana, ini celana kargo dari salah satu brand retail oke sepatu gue pake Red Wing Iron Ranger ya? Iron Ranger bener udah sih kacamata pake Moskot, Moskot Plemtosh udah aman lah ya aman jadi total-total berapa nih harganya? aduh sama iPhone 5 lebih mahal outfit gue kayaknya oke 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 nah tadi kan lo sempet mention tentang musik nih lo seorang drummer nih iya sebagai inspirasi fashion lo juga kan musiknya bener-bener dan kebetulan lo juga seorang musisi di Death Bachelor iya nah ini siapa sih yang inisiasi bikin Death Bachelor? jadi awalnya gue tuh udah gak niat untuk nge-band sih jadi pada saat itu kita lagi dengerin tukeran playlist lah ceritanya jadi ada satu lagu yang gue dengerin ke si Eda tapi cara nge-responnya menurut gue menarik banget jadi dia nge-respon playlist gue dengan cara dia tiba-tiba ngirimin voice note dia udah bikin lagu gitu yang terinspirasi dari lagu yang gue dengerin ke si Eda terus dia bilang eh kita nge-band yuk tapi formatnya duo gitu jadi yaudah deh let's go kita bikin band dimulai lah ya dimulai lah perjalanannya perjalanan ya iya emang kayak band metal sih ya padahal band pop nih jadi gue sama Eda tuh pernah kita ngisi acara di salah satu acara Emo Night kita di jazz set terus opening lagu kita itu lagunya Panic at the Disco judulnya Death of a Bachelor catchy banget gitu terus gue juga punya duo duo Bujang inisialnya DB Death Bachelors oke ya jadi matching-matchingin lah ya matching-matchingin sih eh bentar apa tuh? ada kosong tuh sana kali ya? pindah kita let's go aduh seger banget pop sih cheers super friends ah well banget gimana 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 nih? kita lanjut ngobrol masih soal musik ya let's go lah lo kan tau nih sekarang musik dangdut koplos makin memasyarakat dan disukai semua kalangan ini gak pandang generasi juga status sosial kan bagaimana pendapat lo soal fenomena dangdut koplos yang semakin hari semakin banyak diminati orang-orang oke dan kalo misalnya boleh tau apakah lo punya judul lagu dangdut koplos yang nadanya selalu nempel di kepala lo? ya Valen sayang sih itu udah sampai sekarang ya sampai sekarang sampai sekarang ya gokil gue waktu itu pernah ngobrol sama Bang Dipa nih syarat Bang Dipa Barus menurut dia dan gue juga setuju pada akhirnya itu tuh kayak jadi tradisional dance musiknya Indonesia gak sih? oke Mark gue pengen nanya deh lo pernah punya bisnis atau usaha yang lo jalanin sendiri gak sih? aduh pernah lagi pernah ya itu hampir semua orang pernah ya mencoba sesuatu bisnis atau usaha semua orang pernah tapi belum tentu semua orang bisa sukses ya tapi gapapa terus mencoba lo lagi sering bolak balik Bandung ya ini ngapain aja sih bolak balik Bandung? jadi per Januari kemarin gue udah memutuskan For Good ke Bandung oke sekarang gue lagi ngembangin divisi inovasi untuk salah satu produk outdoor oke terbesar menurut gue di Indonesia di Indonesia hebat juga lah ya ini kalo misalnya boleh tau faktor-faktor apa aja sih yang menurut lo suatu produk itu harus terus berinovasi? lo harus bersahabat dulu sama yang namanya kegagalan ya iya iya lo harus berani untuk gagal kedua gimana caranya lo serelevan mungkin sama target konsumen lo gitu jadi lo bener-bener empathize kebutuhan mereka seperti apa oke berarti lo sekarang udah 100% ninggalin dunia siaran dan mulai dengan bidang kerjaan baru di Bandung? bisa dibilang iya sih bisa dibilang gitu ya itu kenapa akhir lo memutuskan kayak gitu? gue ngerasa gue butuh challenge sih ini kota Bandung untuk seorang Mario Pratama itu apa sih? karena gue lahir di Bandung gue sampe SMA di Bandung Bandung tuh rumah buat gue oke last but not least kalo lo boleh tau wishlist yang jadi life goals dari seorang Mario Pratama di masa depan itu apa aja? gue sebenernya pengen masuk Forbes 30 under 30 cuman sebentar lagi sudah 30 oktober gue sudah 30 jadi mudah-mudahan ada Forbes 50 under 50 gitu under 40 lah under 40 mudah-mudahan ya tapi gue pengen bisa berdampak untuk lingkungan yang paling deket sih keluarga, temen minimal buat kota Bandung gitu gue pengen berdampak disitu gimana caranya gue bisa tetap berkarya juga itu cita-cita gue tanpa harus bikinin uang ya itu sih harapan gue sampe tua gue pengen tetap terus berkarya apapun di bidangnya Super Friends menarik banget nih Mario Pratama udah sharing dan ngobrol ngalor ngidul bareng kita di Super Talks thank you banget ya Maria thank you, thank you banget ini mulai dari perjalanan karir, dari punya radio, jadi MC sampe bisa beli iPhone kalo dari kerjaan MC sampe ke ranah perbisnisan yang baru sana jadi ceritain thank you banget ya Maria thank you, thank you, thank you banget Super Friends lah pas banget sih ya Da ah udah dateng? udah dateng, Da bentar ya oke gue cabut dulu ya bye thank you ya Super Friends bye bye sub indo by broth3rmax